Apakah Brook itu abadi? Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering muncul di kalangan para fans yang berhubung juga si Brook ini dari segi usia, umurnya itu 90 tahun dan dia memakan buah iblis Yomi Yominomi yang membuatnya bisa hidup kembali Nah, Brook ini seperti yang kalian semua sudah tahu itu memiliki kokotan buah iblis itu yang bernama Yomi Yominomi Eh, sorry, Yomi Yominomi yang membuatnya bisa hidup kembali setelah mati Setelah mati, jiwa Brook itu tersesat selama setahun di Florian Triangle Jiwanya berhasil menemukan jasadnya dalam keadaan sudah menjadi kerangka karena satu tahun terombang ambing ataupun tidak menemukan karena jiwanya tidak menemukan jasadnya di dalam kabut tebal Florian Triangle Pas ketemu, tahu-tahu sudah jadi kerangka Setelah berhasil hidup kembali, Brook itu mampu hidup selama 50 tahun di Florian Triangle Kemungkinan besar kembalinya Brook dalam wujud kerangka ini membuatnya tidak bisa mati karena kekurangan nutrisi Dalam artian misalnya ada orang yang orang biasa gitu ya Mungkin kalau dia nggak makan, nggak minum itu bisa meninggal gitu ya kan Tapi kalau Brook berhubung sudah terbaipas karena dia menjadi kerangka Itu sepertinya dia tidak bisa mati karena kekurangan nutrisi Buktinya dia bisa bertahan selama 50 tahun di Florian Triangle Kemudian dalam pertempurannya dengan Zio di Fishman Island Brook itu berkata bahwa selama tulangnya tidak rusak serangannya tidak akan terasa Jadi untuk memberikan istilahnya itu damage yang fatal pada Brook Itu kerangkannya yang harus dihantam habis-habisan Selama tulangnya itu tidak rusak menurut perkataan Brook Dia damage-nya itu tidak akan terlalu berasa Jadi apakah Brook itu bisa mati karena kekurangan nutrisi Sepertinya tidak karena dia mampu bertahan selama 50 tahun di Florian Triangle Dan mengingat usianya yang sekarang sudah 90 tahun Nah kemudian apakah Brook bisa mati jika tulangnya hancur Anggap saja nih ya konyol-konyolnya itu Brook dimasukin dalam mesin penggiling gitu ya Dan sampai tulangnya itu hancur menjadi serpihan Sepertinya bisa Karena dari omongan orangnya sendiri seperti itu Selama tulangku tidak hancur katanya Damage-nya tidak apa Rasa sakitnya tidak akan terasa Berarti kalau dia dimasukkan di dalam mesin penggiling sampai tulangnya hancur jadi serpihan berarti terasa Mungkin aja ini yang bisa membuat Brook mati Kemudian apakah Brook akan hidup kembali jika dia mati lagi? Jawabannya adalah tidak Karena di dalam komik disebutkan di dalam kisah trailer bar Itu bahwa kekuatan ini hanya bisa menghidupkan sekali saja Dan sekarang Brook sudah hidup sekali istilahnya Jadi apabila dia mati lagi Maka secara rules ya Rules dari kekuatan Yomi Yomi Nomi Brook tidak bisa hidup lagi Itu sebabnya Brook bisa mengetahui kekuatan buah iblis ini Karena user yang dulu sudah pernah mati Hidup sekali dan kemudian mati lagi Sampai jumpa di video ini